Oke baiklah teman-teman kita update FVC ya untuk melihat sampai sejauh mana perkembangan token yang satu ini yang baru aja merebranding nama dan logonya, merebranding tokennya sehingga berubah untuk proyeksi kedepannya. Dan kita akan lihat mana aja yang sudah berhasil mengkonfirmasi perubahan yang dilakukan oleh FVC ini sehingga mengupdate di apps-nya baik itu di exchanger-nya maupun di manapun yang berhubungan dengan FVC. Dan sepertinya kita lihat dulu kondisinya FVC masih Rp. 26.95 tidak berubah, waslist masih sama harga juga nolnya masih Rp. 5 tidak berubah, volume 24 jam terakhir dia turun 5% teman-teman. Jadi grafinya kalau kita lihat di satu bulan seperti ini, piala dunia sudah hampir selesai menghitung hari 3 hari lagi, posisinya sudah merah sekarang. Dan ini sepertinya kalau di tujuh hari ya tepar ke bawah, karena memang sudah kelar piala dunianya seperti yang saya bilang. Jadi setelah piala dunia dia akan berubah menjadi token yang lain teman-teman ya. Walaupun ada yang bilang token yang bagus oke kita lihat aja setelah piala dunia ujian atau tes yang sesungguhnya buat FVC itu baru akan dimulai. Dan kita lihat di twitter seperti apa, ini sudah berubah di twitternya juga. Kemudian ini dilatokkan, akan segera listing, nambah satu lagi listingnya-nya. Semoga makin sukses, makin banyak listingnya-nya. Contohnya dengan logo dan format yang baru, logo dan nama dan yang baru. Kemudian di mana nih, ini adalah burning 1 kwadratillion, tidak terlalu banyak sebenarnya kalau dibandingkan dengan supply-nya ya. Supply-nya kita lihat, waduh banyak banget nih, 200 juta miliar triliun, 200 kwadratillion, cuma 1 kwadratillion, sedikit teman-teman burningnya. Tidak terlalu gede sih, tapi ya daripada tidak ada burning sama sekali, oke lah ke burning untuk saat ini. Semoga kedepannya burningnya makin banyak, dan jumlahnya juga nggak cuma 1 kwadratillion ya, mungkin 100 atau berapa gitu, kan lumayan. Jadi kan bisa mengurangi nolnya, harapannya, dan rankingnya juga makin naik. Dan selanjutnya listingan di Asen, per under FVC USDT. Di Asen, kemudian di P2B, yang juga melakukan renaming project-nya, Football World Community. Ini sudah logo dengan nama yang baru ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, FVC, rebranding, tanggal berapa kemarin, sekitar awal bulan kalau nggak salah, atau sebagainya lalu. Itu ganti nama, jangan ganti logo, yang tadinya seperti ini ya, seperti ini gambar piala ini, Qatar 2022 token namanya, kodenya FVC, sekarang udah di rebranding, menjadi gambar bulan, tulisannya Football World Community, oke. Jadi teman-teman jangan bingung ya, kalau nemu logo seperti ini di exchanger maupun di tempat lain, ini yang nyari branding dari FVC, kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya di Trust Wallet juga sudah di update teman-teman, logo dan namanya, jadi kalau ngecek di Trust Wallet juga udah berubah. Kemudian di Bitmark, update dari Vietnam, FVC masih nomor 2 ternyata di sana. Di atasnya Raca, dan juga Saitama, lainnya nggak ada yang kenal sih ya. FVC, mungkin Raca di sini masuk nomor 5, karena kemarin dia habis tur dunia ke Vietnam ya, jadi mungkin impact-nya atau dampaknya dari tur dunia dilakukan oleh Raca itu masih kerasa. Kalau FVC sendiri mungkin ya, karena di sana banyak penggemar bola, yang banyak beli FVC juga, sehingga sekarang more or less mulai berkurang, walaupun saya yakin tadinya sempat di nomor 1, sekarang udah mulai turun ke nomor 2 di Vietnam. Di beberapa negara lain mungkin juga seperti itu kecenderungannya. Dan ini adalah Travel Care teman-teman, di mana FVC masuk ke situ, jadi bisa dipakai atau kenyata FVC ini untuk melakukan booking, baik itu flight, hotel, maupun buat kendaraan juga, ataupun buat booking liburan, bisa dicoba di situ. Ada cashback-nya 10% karena masih promo mungkin. Dan saya nggak heran kalau mungkin nanti FVC juga join ke Arifa, yang sama-sama platform tentang travel dan turisme, sama seperti dengan Travel Care ini. Kita tunggu aja ke depannya, semoga makin bergabung dan makin gede, makin banyak kemana-mana nyebarnya. Dan yang terakhir ini adalah dari Twitter-nya teman-teman, jadi mereka sudah meng-annonce bahwa white paper, the new white paper, dan roadmap itu akan segera diluncurkan atau dibuka, yaitu pada bulan Januari 2023, yang tinggal berapa hari lagi ini? Dua minggu lagi. Jadi dua minggu lagi, paling cepat ya, paling cepat dua minggu lagi kita tunggu white paper dan roadmap terbaru untuk 2023 dan seterusnya dari FVC ini. Oke? Dan ini menurut saya juga sebuah lompatan yang cukup bagus, karena inilah yang ditunggu oleh banyak orang, yaitu white paper dan roadmapnya untuk ke depannya, yang sekaligus menandai perjalanan FVC sebagai token yang baru, kira-kira seperti itu. Jadi kita tunggu aja teman-teman, seperti apa progresnya, dua minggu lagi. Semoga segera launching dan nggak mundur ya, semoga nggak molor-molor juga, biar nggak kayak token-token yang lainnya. Kita tunggu aja, dan saya kiranya itu yang ingin saya sampaikan update-nya untuk FVC kali ini buat para holdernya, buat yang pada megang dan beli FVC, good luck deh buat tokennya, ditunggu aja, semoga kedepannya jadi naga. Amin. Gitu ya. Oke, saya kira sampai di sini, terima kasih banyak, and bye for now. Sampai jumpa.